Intro Hai sahabat uang belajar, apa khabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat Hari ini kita akan belajar baru Kita akan belajar gimana cara kita menyimpan dokumen dan menciptak dokumen di cross-up road Nah, langsung aja kita perhatikan Menyimpan file yang benar adalah seperti ini ya nana ya Nah, sobat belajar Kita klik save as Nah, disini ada pilihan Kita close dulu Nah, setelah itu kita buat folder Dengan nama contoh Ya, sudah Kita ketika folder ini sudah jadi, kita klik sekali Setelah itu kita simpan disini Jika sudah seperti ini, jadi tugas kita sudah tersimpan Jika kita mengedit atau yang lainnya Kita bisa menyimpannya kembali dengan mengklik save as saja Kita klik save saja ya Karena sudah tersimpan dengan baik dan lagi Untuk mencetak dokumen Disini kita sudah pilih saja Kita klik print Kita ketik print Nah, disini kita pilih dulu printernya Karena disini tidak ada printer Kita pakai pdf-pdf Dan setelah seperti ini Kita klik print Nah, disini kita sudah belajar mencipta dokumen Nah, disini sebelum di print Kita juga bisa Kita preview juga bisa ya Kita simpan Oke Kita simpan Kita simpan Nah, kita ulang lagi dari awal Setelah kita mengerjakan tugas Nah, kita butuh penyimpanan Atau menyimpan dokumen Yang benar Nah, disini kita pilih lagi Contoh kita bawa-bawa Ulang lagi Kita klik save as Klik close Nah, kita buat folder Kita pilih nama foldernya Sehingga langsung Lupa slide Kita klik dua kali foldernya yang sudah jadi Lalu kita tekan Ini ekstensinya kita pilih Kita ubah ekstensinya ya Kemudian 2007 Oke, 1997 sampai 2003 Slide itu kita save Oke, sudah Nanti tugasnya sudah tersimpan Jika kita akan menyimpan kembali File yang sudah disimpan Seperti ini ya Nanti kita hanya butuh Butuh Menyimpan saja Atau disave saja Ini juga ada kontrol-kontrol tertentu Untuk menyimpan Bisa Bisa kita gunakan Kontrol Kontrol plus Kontrol plus S Ini Yaknya kita sudah Menyimpan dokumen Atau berkata Langsung Menyimpan dokumennya Untuk mencetak Kita Do In Do In Kita Pakai Kontrol T R L Plus V Gitu Ini untuk mencetak Kita pakai Kontrol S Setelah itu Untuk On Print Kita Tekan Kontrol V Nah Seperti itu Semoga bermanfaat Kita lanjutkan Pada Materi Berikutnya Sekian dulu Pembelajaran hari ini Sampai jumpa Dan Salam Rumah Belajar Selamat odie Sampai jumpa Terima kasih.